kalau pembalap sembuh gak suka game online dia gak suka yang virtual, maunya langsung bisa dipegang disentuh, di belai dan lain-lain sensory ini saya kebelet pipis gimana ini? waduh gak bisa selamat menikmati ya ini edisi spesial showman sepeda saya dan Om Joni Ray saya Azul Ananda kali ini kita bikin balapan, tapi balapannya gak kemana-mana balapannya di Zwift kenapa balapan di Zwift? karena setahun terakhir ini sejak pandemi, orang memang lebih banyak latihan di rumah dan lain-lain dan ini juga mungkin nanti baik ketika nanti bulan Ramadan, ketika bulan puasa bagi yang ingin tetap goesnya lancar, ya bisa latihan di rumah, balapan di rumah juga mungkin untuk mensia satu ya, kan sekarang banyak yang tantang-tantangan di jalan gitu ya, mungkin lebih aman kalau balapannya di online di Zwift jadi ini episode khusus, episode balapan di Zwift tampil sebagai pembalap siapa lagi kalau bukan pembalap sombong sudah siap? dengan kacamata tunanetra nya pembalap sombong, dia kita akan menggunakan trainer jet black bolt ini akan sama dengan penantangnya nah, penantangnya kita juga datangkan secara khusus karena dia seharusnya ketika syuting ini bekerja tapi pekerjaannya ditunda semua, ditinggal semua banyak orang bank ditinggal banyak klien ditinggal, banyak perempuan ditinggal nah, siapa dia? kita serahkan kepada Omri untuk memperkenalkan penantang pembalap sombong kali ini selamat siang saya perkenalkan ini Bapak Notaris Mirsa Rengga Putra selain notaris terkenal di Surabaya dia juga swifter yang sangat rajin jadi, jangan kaget kalau namanya muncul pagi atau siang atau malam karena dia harus mempertahankan kondisi itu di swifter jadi sering gak keluar karena kliennya banyak tapi kalau untuk mempertahankan kondisi sering nge-swifter malam-malam nge-swifter pagi-pagi nge-swifter gini hari nge-swifter gak tau ketemu siapa di swifter saya kurang paham tapi dia sering nge-swifter namanya di swifter adalah Mirza Dekit Mirza Dekit namanya doang kit tapi ini bukan kit umurnya kurang lebih sama kita semua jadi Mirza Dekit saya tau dia akan kesulitan ketemu banyak cewek di jalan kan biasanya kalau dia kuat di jalan ngebut jadi ketemunya lontong-lontong semua kan ya jadi kan gak banyak cewek ikut kelompok kita go-sir jadi dia kalau pengen go-sir sama cewek dia ke Zwift jadi di Zwift banyak membalap cewek jadi dia melakukannya secara virtual ya gitu ya misalnya jadi buat teman-teman notaris ini juga untuk menunjukkan bahwa notaris bukan hanya jago menjilat dan menempel matre tapi juga jagoan balapan sepeda nah kedua orang ini akan dipandu oleh Abah Asril Kurniadi juara dunia strafa juara dunia strafa yang pernah 8.000 km 8.000 berapa pak? 8.300 8.500 km jadi akan dipandu jadi ini bukan berarti pembalap sombong dan dan Mirza Panot kita panggilnya disini Panot Aris karena pembalap sombong dan Panot akan dipandu oleh Abah Asril jadi bukan berarti mereka balapan melawan Abah Asril tadinya maunya kita balapkan tapi dua-duanya mungkin agak keberatan ya karena lawannya biasa tidur di atas saddle kan jadi mungkin agak gak fair jadi ini kita buat sistemnya seperti ini dan Abah Asril sudah menyiapkan meetup khusus jadi enaknya Zwift adalah tidak harus kan Zwift itu kita bisa online langsung ikut siapa saja milih rute kayak gitu tapi Zwift ini punya fitur dimana kita hanya bisa goes dengan teman sendiri jadi kita gak harus goes dengan orang banyak sedunia jadi nanti termasuk tampilan di screen pun hanya kita-kita sendiri jadi kak dulu waktu pandemi kita sering ya bikin meetup malem-malem dengan teman-teman di Jakarta dengan teman-teman di Makassar kita goes sendiri satu grup sendiri rutenya ditentukan jamnya ditentukan lalu kita janjian nah Abah Asril sudah men-settingkan meetup dimana Pak Not dan pembalap sombong akan ikut jadi saat kalau dilihat di screen ini masih ada tiga menit sebelum meetup dimulai jadi mereka melakukan pemanasan termasuk avatarnya juga pemanasan melakukan pemanasan jadi ini lucunya Zwift ya jadi disana pemanasan di dunia virtual juga pemanasan nah rute yang kita pilih Omri Tempus Fugit Tempus Fugit gak tau bacanya gimana Tempus Fugit itu bahasa latin artinya waktu berlalu dengan tanpa terasa gitu jadi time flies jadi waktu berlalu tanpa terasa kenapa? karena ini rute datar ini rute paling datar di dunia Zwift di Watopia berapa kilo? satu loop? meetupnya dihitung adalah 18,2 kilo tapi seingat saya seharusnya Tempus Fugit itu hanya sekitar 17,4 kilo jadi mereka akan ada kira-kira satu kilometer netral dalam arti yang netral dan ini kita sepakati ya selama netral harus setia di belakangnya Abbasril gak boleh nyalip jadi nanti di screen akan kelihatan pembalap sombong pakai baju orangnya Pak Not pakai baju hijau eh bukan pakai baju alien wear alien wear wah ganti lagi om ganti lagi om pakai baju alien wear biasanya kimono biasanya kimono Abbasril pakai jersey kuning jersey kuning neon ya jadi akan kelihatan nah nanti Abbasril selama begitu mereka melewati tanda start ya pembalap sombong dan Pak Not boleh memilih mau saling attack habis-habisan 17 kilo atau ikut gandol Abba dulu Abba dulu Abba akan mempacing kira-kira 35-40 km per jam mungkin lebih terserah Abba kan ya oh iya dia kan orang paling kuat di di Strava ya jadi kita di screen jadi mereka berdua akan lihat tarina ini datar finishnya pasti sprint sprint nah pembalap sombong ini spesialis 200 meter spesialis 200 meter ya jadi kita akan lihat Abba akan melepas mereka kira-kira nah 3 kg 3 kg apa kurang lebih sekitar 2,5 ya 2,5 kg sebelum finish Abba akan narik dulu kemudian Abba akan minggir ya kalau disini gak bisa minggir jadi dia akan pelan-pelan jadi nanti kita lihat Pak Not dan pembalap sombong kita lihat bisa saling attack seperti apa dalam 3 kg itu ya ya kenapa orang 2 ini dipilih Omri karena ya gimana ya kalau itu sudah jelas ya pembalap sombong jadi senangannya nantang orang senangannya nantang orang panco semua ditantang semua sama dia ya yang lari yang apa gitu ya kalau Pak Not ini kan sudah merendah sebetulnya ya tapi di grup ditantangin terus percuma kamu latihan terus percuma akhirnya hadirlah disini mewakili kita-kita dia iya ini dan secara berat kurang lebih sama secara FTP kurang lebih sama halo untuk Mas Mirza Dekit yang lagi balapan di Zwift semangat ya kalahkan musuh-musuhmu iya sudah dimulai ini jadi masih netral nah itu ada Abah Abah Asril sudah melakukan facing Pak Not masih wah ngefur Pak Not ya lihat Pak Not adalah yang bajunya hitam alien ada wajah alien disitu ya kemudian pembalap sombong adalah yang jersey oranye Abah adalah yang jersey masih pakai jersey kom gitu dia tadi sebelum meetup dia latihan sendiri dulu dapet kom jadi dia pakai jersey kom bajunya nggak bisa diganti itu iya bajunya nggak bisa diganti sebelum komnya direbut sebelum komnya direbut sampai di Zwift aja dia ngerebut kom dulu sebelum menarikan temen-temennya Omri oh iya 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 memang sombong berarti ya kita lihat wah ini strateginya Pak Not ketika pemanasan dia tidak mau di tengah-tengah dia maunya di belakang kalau dia kalau pembalap sombong dimana-mana selalu tempel terus mungkin apalagi kalau mengawal mahmud oh gitu mahmud itu apa mama muda mama muda ya kita lihat ya Abah dengan stabil menarik 30 km per jam année ini masih netral ya Pak masih netral masih netral ya pembalap sombong siap gearnya udah siap pindah ya udah cendereng besar panut sudah cendereng besar heart rate kita lihat laporan heart rate pembalap sombong omri 77 tetap masih rendah panut kok sudah 140 minum obat minum obat ini yang normal justru kamu kalau 70 itu saya curiga oh iya naik tapi tadi memang agak error itu heart rate monitornya sudah ke 80an sekarang ya kita lihat sebentar lagi kita akan memulai segmennya ini sudah ini bener lah 135 wattnya sudah 115 wattnya ya 86 ya kita lihat jadi mungkin ada sedikit masalah pada heart rate monitor yang membalap sombong karena rasanya gak mungkin 86 ini kita sebentar lagi akan memasuki segmen ya abah ya sebentar lagi balapan di swift sama seperti di jalan bisa drafting jadi kalau bisa gandol betul bisa gandol kalau di belakang orang akan lebih enteng daripada jalan sendiri atau di depan jadi ini kita akan lihat strateginya seperti apa nah ini sudah waktunya minum jamu obat kuat dan lain-lain jimat-jimat sudah dipasang sudah tadi sepatunya pembalap sombong sampai patah oh iya ya tadi pembalap sombong sempat melakukan emergency pergantian sepatu karena sepatunya patah sebelum karbonnya patah sol karbonnya patah sebelum start kayaknya memang menggunakan magic panut ini ya kebanyakan mungkin juga makanya tadi kok dari tadi saya lihat kok hitam-hitam semua kayak gitu kan jadi sampai itu avatarnya juga hitam avatarnya juga hitam jadi memang kayaknya memang diniati sebentar itu gambarnya alien kok demit itu gambarnya demit apa soalnya toyol kok disini juga gambarnya kayak gitu ayo mau naik 36 ayo pak jual pak not iya pembalap sombong tidak mau menempel abang minta pak not maju ke depan pak not mengikuti maju ke depan iya patah ayo ini ini sudah lewat start apa belum 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 masih netral ini ya habis ini netral aja soronet pak masih netral zone sudah 160 kalau mirsa 160 watt pak not 160 watt speednya sudah 30 36 enggak ini kayaknya bingung antara heart rate sama powernya kok sama tingginya ini pak not ini kayaknya perlu periksa dokter jantung nanti kita panggil dokter dani disini analisis kenapa yang disini hanya 90 yang disini 150 kamu nervous ya dik ya kita mulai sebentar lagi sebentar lagi ini sudah mulai sebentar lagi kita akan masuk ke segmen start sudah melewati ada penanda tadi itu sebenarnya penanda sprint kalau di fuego flats nama wilayahnya ini fuego flats camatnya yang itu yang yang memandu abah hasil ini sudah jadi camat kalau gak salah kita lihat nanti sebentar lagi kita akan melewati seperti ada gapura batu gapura batu itu adalah tanda segmen start oke kemudian mereka akan melaju kira-kira 8-9 kilo putar balik finishnya juga disitu jadi pembalap sombong dan pak not harus diingat lagi pak not mungkin sudah hafal dimana finish dan startnya pembalap sombong perlu diingat bahwa finishnya nanti di tempat yang sama ini dia ada bangunan batu ini dia segmennya dimulai kita lihat seperti ada konfeti-konfeti di depan itu dan segmen dimulai kita lihat seperti apa kecepatan mereka hanya 17,4 kilo dari sini menuju finish di Zwift bisa ganti sepeda tapi disepakati bahwa pembalap sombong sama pak not sepedanya sama-sama Zwift Carbon oke dengan wheelset standar jadi ini sudah mulai 300 watt yang disebelah pembalap sombong pak not masih tenang karena gearnya pilihannya lebih tenang ya abah asril dengan tenang pacing di depan kecepatan keduanya kira-kira 41 km per jam ini kalau sayang disuruh ikut saya matikan ipadnya pak abah powernya sudah 216 ya tapi harus dibagi berat badan jadi sudah dikalibrasi semua ini tadi ya memastikan 216 abah beratnya cuma 50 berarti 4 4 watt per kilogram oh naik 5 kilo berarti hampir 4 watt per kilogram ya wah mari kita lihat saya lapan puluh aku diberapa watt 300an pak not dengan jersi demitnya masih menempel abah wah pembalap sombong menggantikan mungkin ingin menyapa wah sepertinya pak not ingin bernapsu menyalip abah ini pak not habis balapan ada janjian sama bang gak ada gak ada udah dikosongkan hari ini tenang mungkin janjian sama yang lain ya kita lihat omri bisa diperhatikan bagaimana pak not hari ini performanya ini kelihatannya putaran kakinya bagus soalnya sudah senior kalau bersepetnya saya bersepetnya sama pak not ini sejak 2010 sejak 2010 berarti ini tahun ke-11 tahun ke-11 berarti umurnya sudah berapa sekarang masih 35 35 35 ya sedangkan pembalap sombong iya pembalap sombong ini termasuk old school masih dia dia sering mengkritik abah katanya balapan kok game online katanya sekarang dia sekarang dia harus main game online kan omri kan belakangan orang bilang katanya atlet e-sport sekarang penghasilannya bisa lebih tinggi daripada atlet beneran nah ini kita melatih teman-teman kita ini jadi atlet e-sport hadihannya apa sih ini pak not cuma minta makan-makan tadi habisin oh gitu biasanya biasa harga diri harga diri kita lihat uh sama abah kecepatannya ditambahin aduh ini relatif datar router tempus bugit ini ada sedikit 1-2 persen tapi overall cenderung datar karena dimana ada naik 1-2 persen pasti ada turun 1-2 persen jadi kita lihat tidak ada yang emosi semua mencoba menempel abah tidak ingin tidak ingin nyali tidak ingin narikkan karena ingin kalau saya lihat walaupun nempel hatretnya pak not aja sudah 177 keleinan jantung om yang disini juga 162 sudah nyambung ininya alatnya abah berapa abah gak pakai ya abah gak pakai tapi kuatnya 220 wah abah menggoda ini abah menggoda ini bagaimana pembalap sombong panut minta dikurangi sedikit iya kurangi sedikit iya minta dikurangi sedikit oh gak bisa itu keputusan peser itu nah kita masuk terowongan batu gua batu setelah ini ada nanja sedikit satu persen dua persen satu persen dua persen jadi tolong dimanage cadet dan girinya hanya sedikit sekali hanya sedikit sekali bukan tanjakan jalan miring ya kita lihat abah dengan tenang ingat abah menuju ke sini naik sepeda sambil persiapan dia juga ngezwi jadi yang dua ini pembalap sombong dan tak not ini fresh eh jangan miring-miring om nanti masuk jurang nanti masuk jurang kalau miring ya lihat ke depan ya wah buat kamu yang tersayang apa itu ada iklan online oh iya 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 abah nih abah ini kater saya 70 abah nih bending abah ini keringat panut sudah sudah perlu diandu pembalap sombong sudah membasahi lantai kalau pembalap sombong sudah kecar dari tadi hatrit pembalap sombong laporin 162 panut 177 177 maksudnya berapa om 187 bisa bisa jangan lupa minum kalau memang butuh ini kayaknya gampang ya karena kita gak kemana-mana omri ya kita gak kemana-mana kita ngomentari live di sebelah teman kita kan kalau kita video balapan di tanjakan kita gak bisa ngomentari tim kameranya juga harus naik motor motornya juga harus banyak ada belakang tengah depan kalau ini mungkin untuk satu komunitas atau suatu kumpulan mau tanding gitu ini lebih enak ya bisa di film banyak kamera bisa dibuat konten gitu ya seperti ini gitu lebih gampang lebih gampang jadi sereteknya lebih murah juga bikin yang mahal trainernya ya trainer masih bisa pinjem ya dan bisa keman saja omri kita bisa bikin midnight race atau gak nunggu jalanan itu sepi gak nunggu jalan sepi gak perlu pakai lampu ya betul kita lihat kecepatan masih 38 km per jam masih 6,6 kg jadi masih ada 12 kg jadi masih masih sepertiga kira-kira 25 menit 25 menit sampai 30 menit kita lihat loh jangan ditinggal udah ketinggalan jawab dua-duanya kasihan panut narik pembalap sombong nah ini panut bilang saya mundur saya katanya pembalap sombong langsung ikut mundur abad terlalu cepat ya abad tolong ditunggu sampai bergibu diri panut wah ternyata memang kuat sekali ya abah hasil ini ya memang benar apa raja game online katamu ya iya abah sudah mengalah sedikit ya nah sekarang abah akan kembali ke depan habis ini total berarti 20 kita ngobrol sedikit dua orang ini ketinggalan 18,2 18,2 finish ini ya 18,2 ya jadi kalau dilihat di screen masih kurang 10,9 kilo disini kita lihat sebenarnya di Zwift ini ada namanya power up kayak main game jadi kalau ada ini di screen ada gambar helm itu kalau kita pencet itu bisa membuat kita lebih cepat sedikit karena seperti pakai helm aero iya ada tambahan efek aero atau kalau misalnya ada gambar bulu itu membuat kita lebih ringan jadi kalau tanjakan bisa lebih cepat tapi untuk kayak game online kan ya tapi untuk kesempatan ini kita buat sengaja tidak boleh pakai power up tadi itu yang mau saya tanya jadi itu kalau main super mario kart gak boleh melempar paling sebel dulu kalau mimpin ada yang melempar iya betul langsung jadi nomor 3 dan ini sebenarnya kan semua ada bidon bisa saling melempar saya lupa bawa cabut enggak kalau pak nut enggak kalau dicambut tambah seneng suka aliran 50 seats 50 seats aliran itu dia dari kris sampai habis sampai bikin sendiri membalam sombong bagaimana membalam sombong paling tidak mau di depan ketika tadi semuanya copot dari abad dia tetap di belakangnya pak nut kamu sombong boleh kok gandolan tanya wajuk sprinter um sprinter um sprinter itu terakhir di depan sprinter top sprinter top hatrit laporan setelah 10 kilo pak nut 175 pembalam sombong 156 kayaknya jantungnya sudah mulai menyesuaikan berapa 155 sekarang tambah turun karena pasnya diturunkan tetap jantungnya biasa tinggi kenapa biasa dikejar hp ketinggalan hp ketinggalan dia jantung tinggi lihat metra hatwis kenapa kalau hpnya ketinggalan hpnya tinggi oh kan klien nyari i nanti klien nyari i bukan ketahuan bukan ketahuan bukan-bukan maksudnya kliennya kan sudah datang dia belum datang jadi secara pekerjaan dia harus tepat waktu jadi bingung kalau hpnya ketinggalan kita lihat abah luar biasa pacingnya kecepatannya memang agak turun nah ini kita masuk kawasan seperti kawasan kota kecil di fuego flats namanya nah disini kantornya abah asril sebagai camat kita lihat disitu ada ini gaya-gaya california nevada di amerika karena zif kan perusahaan amerika jadi ada pembensin halte-halte gaya-gaya retro nah disini ada cafe-cafe tapi gak boleh berhenti percuma berhenti juga gak bisa terus kita lihat lalu setelah ini sebentar lagi kita akan puter balik kita akan puter balik enak ini ini ngelup kita lihat abah dengan konstan berada di depan kita lihat ada bangunan itu gaya apa ya Omri ya yang seperti seperti menara besar lalu ada kayak kurvanya itu 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 sebenarnya itu meniru Los Angeles Airport oh bangunan itu ada di Los Angeles Airport jadi inspirasinya memang zif ini dari tempat-tempat di dunia dan lokasi-lokasi populer jadi kita lihat kan seperti lihat film tahun 50-an ya cafe-cafenya restorannya kita lihat pembalap sombong konstan RPM 95 Pak Not kadensinya lebih rendah di 70-an heart rate-nya lebih tinggi pembalap sombong RPM-nya di 90-an heart rate-nya lebih rendah sedikit jadi beda strategi antara keduanya Pak Not lebih suka main power sedikit main hati main hati main hati.com kemudian pembalap sombong lebih bermain cadence keduanya sudah sangat berkeringat kita masuk puter balik siap kembali menuju finish 8,2 kilo 8,2 kilo rata-rata di kisaran 3 watt per kilogram 3 watt per kilogram 180-200 watt jadi luar jadi bahwa Pak Not 225 pembalap sombong 198 bukan berarti itu watt per kg-nya sama ya karena berat badannya mungkin ada selesai 1-2 kilo antara keduanya pembalap sombong 65 kilogram Pak Not 60 kilogram abah 55 kilogram jadi kalau dijual paling murah abah asri mesti di gelonggong mesti di gelonggong dulu mesti di gelonggong dulu dan apa katanya katamu dulu kalau dijadikan sob hanya tulang ya iya hanya tulang kaldu tok kaldu kaldu tok gak ada dagingnya tapi yang dua ini juga gak bisa jadi wagyu oh gak bisa lemahnya kurang patat semua kekil kekil kalau ada ya ini ada segmen disini ini siang nih ya ini ada tiang ya ini ada penanda segmen abah betul ini fuego flash reverse namanya 7,4 kilo menuju finish sedikit lagi siksaan ini akan berakhir lo kok copot semua atau saling nyimpen ini ini pesernya ini kepengen balapan juga waduh ini pesernya ngetes ilmu ini jadi biasanya di Zwift itu kalau di Tempus ini ada namanya pace partner namanya Coco Cadence itu buat recovery zone 2 konstan enak jadi saya suka ikuti itu 1 jam 2 jam yang ngikuti saya Strava mungkin lihat saya sering 45 kilo 1 jam dengan Coco Cadence itu disini jadi konstan datarnya ini berdua sudah ditinggal jauh jadi kayaknya sudah mulai agak saya war sudah mulai agak kasihan orang 2 ini ditunggu ditunggu ini gak mau gak mau narik atau sudah capek ini Omri saya juga bingung dia mau graji saya dia mau graji sistem graji ini Aba udah kejauhan ini padahal speednya masih 38 37 km per jam kok pindah-pindah giri terus Pak Nut capek gak jadi berdua sama-sama gak gak mau di depan Omri sama-sama gak mau di depan sama-sama gak mau di depan ini kalau track itu sudah track stand ya mungkin tunggu-tungguan tunggu-tungguan tidak mau nyalip kita lihat Abah terpaksa memperlamban untuk menunggu keduanya ayo gantian setiap kali Pak Nut di depan pembalap somong belakang panut pelan pembalap somong juga tidak mau menyalip jadi kelakuannya sama dengan seperti di jalan pindah teknik gandol teknik gandol katanya ini kurang 6 kilo masih tunggu-tungguan gak finish-finish gini caranya pembalap somong dengan setia tidak mau di depan pembalap somong tidak mau di depan saya gak pernah main ini soalnya oh gak pernah main ini tapi sama seperti di jalan kamu di depan langsung lebih berat kecepatannya sampai turun ke 33 km terpaksa memberi bagaimana ini kelihatan siapa yang paling berterima kasih padat membinum sambil memberikan tolehan sinis ke lawannya iya jarwin dari tadi ngelirik tapi karena pakai kacamata kuda gak bisa ngeliat gak ngeliatan kita lihat Abah terpaksa pelan supaya bisa disusul disusul bisa disusul ini kita lihat apakah ada efek Pak Not di depan terus ini Pak Not lega karena ada Abah nanti kita akan lihat Omri 2 kg terakhir ketika Abah sudah berhenti mengundurkan diri dari press kongkolan ini siapa yang akan tarikan di depan kurang 3 kg apa mundur sekarang masih 5,4 kg 5,4 kg bagaimana Pak Not pengalaman balapan online pertama di shooting camera mantap mantap hati tinggi terus hati tinggi terus biasanya gak segini Pak nanti ada salam untuk ZIT ya untuk komunitas ZIT di Indonesia Mirza dekit kan yang paling aktif disini kalau pembalap semua gak suka game online dia gak suka yang virtual maunya langsung bisa dipegang disentuh penuh sensory sensory ini saya kebelet pipis gimana ini waduh gak bisa gak bisa oke gak tahan kalau di jalan pembalap-pembalap dunia mungkin pipis disadal disini jangan awas ini indoor jadi hati-hati ya 36 km per jam hat-rate pembalap sombong 155 Pak Not 170 Pan Not 170 hat-rate-nya ada selisih kira-kira 10-15 dua orang ini dia lihat aura saya saja sudah takut ini bedanya balapan di jalan dengan online bisa saling ejek bisa saling cywar 4,6 kg setelah ini kita akan masuk kawasan air terjun lagi yang tadi merembet 1-2% kemudian turun Abah mungkin akan akselerasi setelah itu untuk persiapan sprint kalau yang dua ini mau ikut kalau yang dua ini mau ikut rasanya sulit mereka mau ikut karena pasti nyimpan untuk sprint yang buat finish itu betul biar bagaimana Pak Not ini kan mewakili profesi juga jangan mempermalukan para notaris ya betul dia sudah sering izin untuk nge-swift mungkin waktunya tanda tangan atau apa gitu Omri nanti menjagokan yang mana oh Pak Not jelas Pak Not ya kenapa temen dari dulu temen dari dulu saya gak tau saya jago kan membalap sombong atau gak gak tau oh jadi saya bukan temen ya dari dulu atau dari dulunya dari dulunya karir mereka udah dimulai duluan dari ban kecil sampai ban besar kita lihat ini sudah mulai masuk kawasan air terjun berarti kita sudah semakin dekat ke finish setelah ini ada sedikit naik sudah ya naik oh belum sedikit ini belok kanan naik kemudian setelah itu ada turunan sedikit kita bersyukur tidak ada gangguan internet selama lomba berlangsung ya kita lihat Abah sepertinya menambah sedikit ini iya kelihatan dari Abah goyangannya makin 300 watt 300 watt ya jangan Pak Panot juga 300 watt saya kok 200 itu ketinggalan kamu lah ayo bata bata ya setelah ini turunan awas siap-siap habis ini turunan boleh nyalip dulu gak apa-apa nyalip terserah mereka ya tinggal mau ikut abah atau mau habiskan ya terserah ya peser reka mau gudah om peser reking goro 3,3 kilo sedikit lagi 3 kilo itu satu putaran geilup kalau di Surabaya 2,5 kilo ada kondon oh iya 2,5 kilo nanti kita ingatkan abah tenang ada stasiun kereta api ya jadi kalau menyerah berhenti naik kereta nanti muncul kondon nanti muncul kondon ya oke jadi nanti kamu bisa tahu berapa ratus meter lagi ya jadi bisa ngira-ngira ya Pak Not sudah apal itu Pak Not ini punya 7 cent kalau main zip dia bisa tahu perempuannya itu di belakang atau di depan kondonnya sudah muncul ya kita lihat 2,5 kilo lagi ya 2,5 kilo lagi kayak spider 2,5 kilo itu menuju finishnya ya kita-kita kita hitung finish secara meetup masih 2,7 kilo jadi setelah finish ada kira-kira 300 meter untuk peninginan ya jadi jangan dilihat yang 2,6 kilo tapi dilihat yang 2,3 kilo yang diperkirakan akan finish kira-kira 3 menit lagi ya 3,4 menit lagi jadi 3,4 menit lagi kita akan tahu apakah pembalap sombong atau ayo jomu jomu wakil notaris dunia ya ya minum sudah siap wah pembalap sombong menaikkan cadence-nya di atas 100 Pak Not menurunkan cadence-nya ke 70-an ini omre yang mana biasanya kalau mau sprint cadence-nya enggak banding-nya power power berarti gaya Pak Not ya satu perguruan berarti ya betul kita lihat laporan terakhir 1,8 kilo sebelum finish heart rate pembalap sombong 169 178 178 hebat kamu ya RPM pembalap sombong 95 77 77 selisih 20 RPM 2 orang ini beda style beda style beda style di belakang banyak teman-teman tempat tangan tapi 3 iya tempat tangan 1,5 kilo 1,5 kilo heart rate pembalap sombong 165 panat 180 1,3 kilo 1,3 kilo man to man man to man panut ada di depan dengan heart rate 183 pembalap sombong juga sudah menyentuh 187 800 meter 300 sudah menggunakan belum belum giri masih sisa semua pembalap sombong masih main cadence ini terus terus kita lihat panut sengaja tidak ingin menyalur saya yang lihat aja sudah tidak bisa ngomong ngomong 700 watt 700 watt wah 5 yang terbaik pembalap sombong 700 watt tadi kita lihat pembalap sombong menuju guys 50 watt pembalap sombong yang benar yang benar yang benar kalau gitu next time kita bikin lomba climbing ya aku sampai batu juga itu langsung jadi gunung gitu ya effortnya effortnya luar biasa ini efek kacamata airu kacamata airu capek jadi memang secara virtual sekarang ini pembalap sombong membuktikan nomongannya sebagai sprinter sempat 6700 watt tadi sprinter luar biasa pak not tadi mencoba mengejar tapi dia sudah commit duluan pembalap sombong sudah commit duluan dan kadang-kadang memang lebih sulit mengejar daripada kan sprinter kadang-kadang tunggu-tungguan tapi siapa yang duluan kadang-kadang dapat momen betta level tenang um tenang um nanti ada nomor 2-nya nomor 3 jadi semangat panat luar biasa luar biasa kayaknya gampang ya 18 kilo tapi ini balapan Zwift ini tidak gampang mungkin ada ada komentar dari pembalap sombong tentang balapan hari ini berat Zwift berat daripada yang asli apa bedanya kalau yang asli saya bisa lebih kencang lagi tapi ini berat ya jadi pemain game online harus tetap dihargai panut ada komentar balap sombong ngantok url virtual sprint aja sprint aja habis ini berarti ditantang client jadi peter saban kakak saya aja gak bisa client tadi ini pembalap sombong membuktikan dia tidak hanya kuat karena alat tapi kuat karena urat jadi pembalap sombong kuat bukan karena alat tapi karena urat luar biasa pesan dari apa Omri ada komentar buat dua temannya ini ini kelihatan kalau selama ini yang dikeluarkan lawat mulut sama lewat kaki itu seimbang ternyata jadi layan jadi pembalap sombong dia dia tantang orang lari aja dia pakai calon basket sama sepatu basket hampir menang hampir menang ya jadi buat teman-teman semua yang menonton acara ini terima kasih sudah mau melihat dua teman kita disiksa seperti ini abah tidak disiksa dia yang nyiksa malah jadi ini menunjukkan bahwa kita pun bisa asik balapan di Zwift dengan rute-rutenya banyak mau tanjakan mau datar dan mungkin kalau tantang-tantangan kan kalau balapan sprint di jalan itu mungkin terlalu bahaya karena kan banyak lalu lintas dan lain-lain menarik juga di Zwift karena sebenarnya sama saja sebenarnya sama saja mirip bedanya malah anginnya mungkin malah enggak enggak ini kelihatannya memang pesernya ini terlalu ringan kenapa enggak ada keringatnya enggak ada keringatnya enggak ada keringatnya enggak ada keringatnya enggak itu tadi kan sudah kalau dimasak sudah enggak ada kaldunya ini kering peras enggak bisa kering ya dia kok bisa ya enggak ada keringatnya enggak sehat itu enggak sehat itu ya jadi sekali lagi terima kasih sudah menikmati nanti kita sebentar lagi akan bulan puasa mungkin yang berpuasa tidak ada alasan untuk tidak menjaga fitness bisa menggunakan Zwift atau metode online lain untuk latihan kita juga sekarang mungkin kalau jarak-jarak pendek kalau jalan terlalu ramai kita bisa latihan di Zwift kita bisa menantang teman di Zwift kita bisa bikin meet up janjian dengan teman-teman dimanapun jadi ini salah satu lagi asiknya sekarang kita ketika kita dulu 10 tahun yang lalu mulai ghost enggak ada yang gini hujan-hujan mau enggak mau harus keluar tarik selimut tarik selimut kalau enggak mau kena pecek jadi sekali lagi saya Azrul Landa Om Joni Ray Abba Asril Juara Dunia Strava kita Om ada Mirza untuk menurunkan heart rate yang dilakukan Pak Nat ini sudah benar jadi setelah memacu jantung sedemikian tinggi walaupun sudah rila gini dia masih memutar kakinya pelan-pelan supaya detaknya turun tidak langsung berhenti tidak langsung berhenti tidak langsung berhenti enggak kayak dia tadi enggak langsung ya ini juga saya sering lihat ditanjakan habis ini ditanjakan langsung berhenti itu badan kaget semua ya otot kaget jantung kaget yang baik adalah diturunkan dulu pelan-pelan ya jadi ini ada tips lagi dari Om Joni Ray terima kasih jadi yang dilakukan adalah mendinginkan supaya detak jantungnya turun bertahap tidak langsung jeglek jadi sekali lagi terima kasih kita ketemu di show berikutnya muka-muka kita bisa terus memberikan sungguhan yang menghibur dan selamat kepada pembalap sombong suara sprint melawan perwakilan notaris hari ini ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati